Halo semua, kembali lagi di channel Belian Tutorial Ya teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai banyak pertanyaan yang sering ditanyakan juga tapi jawabannya sama, karena ini adalah pertanyaan yang sejenis Kenapa seperti itu? Karena beberapa teman-teman kita membahas ini sesuatu yang berbahaya ada yang bilang bagus, ada yang bilang berbahaya, ada yang bilang bagus jadi jawabannya masih abu-abu ya Jadi kalau dijawab sebuah teori, teman-teman mungkin akan bingung Jadi sekarang saya akan jawab memakai contoh channel saya sendiri Jadi ini akan saya jelaskan 10 channel Youtube Apa jawabannya? Nah ini buat teman-teman supaya tidak bingung ya Untuk penjelasan selengkapnya sudah pernah saya bahas 7 bulan yang lalu Ini mengenai apa? Mengenai apakah benar berbahaya share link channel Youtube di Facebook atau di media sosial lainnya Karena ada yang bilang bagus, ada yang bilang berbahaya ada yang bilang bagus, ada yang bilang berbahaya sekali Bisa merusak channel, ada yang bilang bisa memperbaiki channel Jadi skornya sama ya, ada yang bilang bagus, ada enggak ya Jadi pertanyaannya kira-kira seperti ini Ini ada banyak teman-teman pertanyaan seperti ini ya Mana ini ya Beli apakah bahaya sering share channel di Facebook? Soalnya ada yang bilang bahaya, ada yang bilang bagus Ini saya jawab, nanti malam saya bahas Kalau kasih jawaban, tentunya kalau pakai teori ya Ada yang bilang berbahaya, nanti di klik sebentar atau apalah Nah ini saya kan kasih contoh di Facebook saya sendiri teman-teman Ini saya punya Facebook ya, Facebook saya sendiri Jadi ini saya Apa namanya, gimana caranya? Oh ini ya Ini scroll sampai bawah Ini saya sering Nah ini ya Bentar Kalau cuma bilang ya atau enggak itu kan mungkin Nah teman-teman bisa lihat ya Waktu saya awal-awal membangun channel Saya sering share link channel saya di Facebook saya Ini ya nama channelnya Tentunya WN Putra Garden Yang sekarang sudah saya ubah jadi tutorial Ini channelnya WN Putra Service HP Juga saya sering share link Mana lagi nih Ini juga channel Yang WN Putra Service HP Ini bisa lihat ya Kita buka aja WN Putra Service HP Bisa kelihatan ya Nah ini ya WN Putra Service HP Ini ya Ini WN Putra Garden Bisa dilihat teman-teman Ya jadi saya sering Sudah lama sengaja Kalau saya baru sering Mungkin kita kan ngakal-ngakalin namanya Ini saya sering Tahun 2022 ya Setahun lalu Dan channel saya masih aman-aman saja Ini juga di channel WN Putra Service HP Nah ini ya Jadi channel saya aman teman-aman Ini belian tutorial Mana pernah juga saya share ya Nah ini ya Ini di channel belian tutorial ya Ini Jadi channel belian tutorial Channel WN Putra Service HP Channel WN Putra Garden Itu saya sering share link dulu Waktu awal Waktunya masih Ini sering share link ya Bukan hanya awal Sudah jadi pun channelnya Saya sering share link Atau belian tutorial disini ya Sekitar mungkin 4 bulan yang lalu Ini manain Ya kita buka di Facebook saya Yang belian tutorial Apakah saya pernah Melakukan share link Ini ya Dan nanti saya akan contohkan Ada channel saya Nggak pernah share link ya Share link di Apa Share link YouTube di Facebook Maksudnya Jadi ini contoh real teman-teman ya Mana ini Nah ini ya Ini di Facebook belian tutorial Saya share link juga channel saya sendiri ya Ini channel belian tutorial Kita bisa buka Ini benar atau enggak Dan ini udah lama teman-teman Dan ini belian tutorial Dan sudah berapa lama 23 Desember 2002 Jadi bukan baru ya Kalau baru-baru Berarti intinya Saya ngakal-ngakalin namanya Ini saya sering share link Ini lihat Di Facebook Bisa dicek Facebooknya Facebook belian tutorial Dan Facebook wayan putra Itu saya sering share link Channel saya sendiri Dan channel itu jalan Tapi ada channel Yang nggak pernah saya share link Cuma modal SEO saja Tanpa upload Tanpa share link Ini Kita buka ini teman-teman Ini ya Tutorial cadangan 10 mungkin Nah ini ya Ini channel lebih lama teman-teman Subscribernya baru 500 Kita buka video ya Bukan Nah ini ya Video 3 tahun lalu 3 tahun lalu Ini juga 3 tahun lalu ya Subscribernya baru 500 Ini adalah sebuah channel Yang cuma modal SEO doang Jadi videonya yang lama Yang bagus-bagus Sudah saya hapus Saya pindahin Karena channel ini nggak jalan Nah faktanya teman-teman Bisa lihat ya Channel ini tidak pernah Saya share link Kenapa bisa rusak Makanya saya bilang Cuma modal SEO doang Itu banyak kok yang gagal Ini saya Saya punya contoh Ada puluhan channel Yang saya buat Ini ya Tutorial cadangan 9 Tutorial cadangan 5 8 Banyak lagi teman-teman Mana itu Ini ya 5 8 7 Ada banyak ya Itu cuma modal SEO doang Buat video Modal SEO saja Toh gagal Karena saya tahu teman-teman Memang ada beberapa teman kita Yang memakai SEO saja Sudah sukses ya Itu kan cuma ribuan Yang monet saya akui Ada puluhan ribu channel Yang modal SEO itu monet Yang sukses ada ribuan Yang monet puluhan ribu Tapi yang gagal Ada belasan juta orang Karena sudah tahu ya Karena sudah ada belasan juta orang Yang belajar SEO saja Misal ya Di channel besar Ada yang membahas tutorial Yang membahas SEO itu Satu video ditonton 8 juta Seharusnya jika SEO itu benar Anggap 4 juta orang sudah sukses ya Nyatanya cuma ribuan orang yang sukses Jadi Kalau sekarang teman-teman Youtube Cuma modal SEO doang Sama video Ya Anda akan bersaing Untuk menjadi seribu orang sukses Tapi menjadi 11 juta orang yang gagal Bukan 11 juta Tapi belasan juta ya Mungkin 19 juta 18 juta Seperti itu ya Jadi seperti itulah Buat teman-teman Channel saya yang gak pernah share link Gak pernah Maka Oplos Cuma upload video Dan pakai SEO Itu gak jalan Makanya saya berani ngomong seperti itu Tapi channel saya yang saya rawat Saya share link di Facebook Saya pakai Oplos video Ya saya rawat tentunya Saya buat konten sesuai skill dengan hobi Saya buat puluhan channel Jalan Jadi YouTube itu tidak sulit Yang penting kita paham triknya Yang jadi masalah Apakah benar share link itu Bisa bermasalah untuk channel Anda Yang bermasalah adalah Anda menargetkan ke penonton yang Salah Itu di Apa namanya Di aplikasi YouTube Anda Menarget ke penonton yang salah Itu teman-teman gampang Teman-teman support sub saja Tanpa Oplos Nonton satu video Like komen lonceng Itu rekomendasi akan aca-acakan Dan itu Anda lakukan Rekomendasi akan semakin ngaca Tapi kalau teman-teman Tonton dari Facebook Itu tidak menghasilkan rekomendasi Tapi bagusnya itu Untuk promosi saja Karena promosi Bukan hanya dari Facebook saja Teman-teman bisa promosi Memakai jasa Google Ad Berbayar Bisa di Facebook Seperti teman-teman Channel mancing Share linknya di Grup mancing Kalau pertanian ya Share di grup pertanian Nah itu kan dapat penonton Setelah mereka mungkin melihat channel Anda bagus Mereka akan membuka Aplikasi YouTube Karena aplikasi Apa namanya Rekomendasi akan terjadi di Aplikasi yang resmi Misalnya ya Aplikasi di laptop itu semua resmi ya Maksudnya aplikasi umum intinya Yang tidak di kompres ya Aplikasi di laptop kan Tidak di kompres Maka browser Mozilla Browser apapun bisa Kalau di HP Teman-teman harus milih ya Teman-teman bisa buka di Chrome bisa Itu bisa menghasilkan rekomendasi Buka di Pokoknya Chrome Mozilla bisa Asal jangan teman-teman Buka di Opera Mini Dolphin browser Mini Itu tidak akan menghasilkan rekomendasi Itu sama saja teman-teman Seperti membuka YouTube dari Apa namanya Dari Facebook intinya ya Seperti itu Tapi bisa bagus untuk promosi Untuk rekomendasi Tidak bisa memang Tapi Karena tidak bisa Menghasilkan rekomendasi Itu tidak akan bisa Menghancurkan channel Anda Ya jadi rekomendasi Kan tercipta Semakin panjang video Anda Ditonton Rekomendasi yang kita dapat Itu semakin banyak Jika ditonton oleh akun aktif Atau browser yang Tidak di kompres Mungkin penjelasan ini Agak rumit ya Tapi memang seperti itu Teman-teman Jadi Kalau teman-teman Ditonton dari aplikasi Opera Itu menghasilkan rekomendasi Atau tayangan ya Lebih jelasnya tayangan Tayangan bukan penayangan ya Tayangan artinya Berupa gambar Tapi belum ditonton Sudah ditonton Namanya penayangan Jadi buat teman-teman Share link di Facebook Teman-teman sudah lihat Channel saya aman saja Ya malah yang Gak pernah saya share Gak pernah pakai oplos Itu kejalan di tempat intinya Jadi buat teman-teman Ya kira-kira Saya akan kasih sebuah contoh Untuk penjelasan selengkapnya Nanti saya akan tulis di deskripsi ya Karena sudah saya pernah bahas Di video sekitar 7 bulan yang lalu Nah seperti itu saja Pembahasan kali ini Secara langsung Saya kasih contoh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton